Penyebaran virus corona di Indonesia yang tidak kalah penting adalah sudah siapkah stok logisik Indonesia menghadapi wabah ini. Iya, tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, wabah corona juga diperkirakan bisa memicu kenaikan harga. Karena meningkatnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya impor di tengah wabah corona. Berikut laporan khas redaksi pagi. Panic buying, itulah yang terjadi saat wabah corona melanda di sejumlah negara. Panic buying atau pembelian dalam jumlah besar-besaran dilakukan sebagian masyarakat sebagai langkah memenuhi kebutuhan saat himbauan social distancing atau pengurangan interaksi antar manusia dilakukan. Seperti di Indonesia, social distancing pun telah dilakukan pemerintah mulai dari menjaga jarak penumpang transportasi umum hingga menghimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah. Pembelian dalam jumlah besar atau panic buying pastilah berdampak dengan kelangkaan sejumlah komoditas. Akibatnya, harga pun merangkak naik. Seperti komoditas jahe, yang disebut bisa meningkatkan daya tahan tubuh, membuat jahe diburut dan harganya melonjak hingga 100% dari biasanya. Tak hanya karena panic buying, wabah corona juga menghambat aktivitas ekspor-impor di dunia. Akibatnya, sejumlah komoditas yang bergantung dengan import seperti bawang bombay dan gula juga naik. Seperti di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat, harga bawang bombay naik tinggi dari Rp25.000 menjadi Rp200.000 per kilogramnya. Sementara gula pasir naik dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Rp150.000. Yang normalnya? Harga normalnya Rp25.000. Itu kenapa sih, Mbak? Karena nggak bisa ngimpor dari luar. Tapi stok ada apa? Stok nggak ada. Itu tinggal itu doang, nggak dibelanjai lagi. Sekarang naik gula pasir. Dari Rp750.000 sekarang udah Rp800.000 per karungnya. Kalau kilauannya, ya jualnya Rp17.000. Sebelumnya, ya berbeling Rp15.000. Oh, langka ya, stok yang langka. Sejauh ini, untuk meredam kenaikan harga di tengah wabah corona, sejumlah pemerintah daerah melakukan operasi pasar. Di Jakarta, operasi pasar dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama Bulog. Sejumlah komoditas seperti beras, gula, minyak goreng dijual di bawah harga pasar. Nah, tentang produk-produk BUMN Bulog ini, harga masih standar, jauh di luar. Contohnya beras yang saat ini sedang booming di salah satu online shop kita ini, seperti nanas madu ini, sekitar Rp47.000 per lima kilonya. Di pasaran itu sekitar Rp55.000, bahkan Rp56.000. Pentingnya ketersediaan bahan pangan di tengah pandemi corona di dunia, membuat pemerintah harus memantau ketersediaan stok pangan. Rabu pagi, Presiden Joko Widodo mendatangi gudang bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan secara mendadak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan terkait adanya pandemi virus corona dan juga menjelang bulan Ramadan. Beberapa kali kan Presiden Joko Widodo mendatangi gudang bulog, itu terutama untuk memastikan stok pangan terjaga, aman, dan ketersediaan bahan pokok, ketersediaan ada masyarakat tetap tenang. Karena stok cukup, tidak ada masalah. Ancaman ketersediaan pangan di tengah pandemi virus corona nyata adanya. Lalu lintas ekspor-impor di dunia melambat. Seiring sejumlah negara melakukan langkah lockdown atau penutupan negaranya untuk mencegah masuknya virus corona. Tim Liputan Transmedia